Akhirnya gue putusin lagi untuk balik lagi ke brand estilo series Untuk headset gaming yang terakhir gue pake itu 3-4 tahun yang lalu ya Artis 5 Ini yang gue pegang adalah Artis Nova 5 Wireless Banyak upgrade yang gue pribadi happy banget Dari segi desainnya, fiturnya, berat yang lebih ringan dan fungsi-fungsi lainnya Jadi kita akan bahas lebih lanjut headset gaming yang satu ini Selasuk aja masuk ke videonya Halo semuanya, gue Wokto, balik lagi ke channel Techmanis Jadi kayak ginilah wujudnya untuk still series Artis Nova 5 Wireless Jadi ini seri Artis Nova terbaru, punya fitur wireless kayak yang seri Nova 7 Kita dapet dongle Type-C, dapet kabel extender Type-C female to type-A male Dan dapet Type-C to Type-C A juga untuk charge si headsetnya Sekaligus juga jadikan ini koneksinya wired So ini triple mode connectivity, bisa wired, wireless Bluetooth 5.3 dan dongle 2.4 GHz Dia punya fitur yang namanya quick switch wireless Fungsinya kalau kita lagi main game di PC, pake koneksi dongle Dan kita udah konekin ke HP juga via Bluetooth Ketika ada telpon masuk di HP kita Headset ini akan otomatis audionya tuh ke switch ke mode Bluetooth Dan kita bisa terima telpon langsung Dan perpindahannya tuh smooth banget Dan balik ke mode dongle juga, ini cepet Hal yang langsung gua notice, pertama kali pegang headset ini adalah bobot yang jauh lebih ringan dibanding headset silseris yang udah pernah gua punya sebelumnya Dia itu berarti coba di 200an gram, jadi pas dipake tuh jauh lebih nyaman Dan ya gua appreciate banget sama hal ini Karena ini headset wireless yang artinya ada baterainya gitu Tapi menurut gua ini udah cukup banget dengan dia gak mengorbankan build quality-nya yang super solid Gua coba stretch headset ini dan aman banget gak ada suara creaking sama sekali Terus hal yang gua notice juga sekarang udah ada slider head adjusternya Dan setau gua memang hal ini udah mulai diganti sama silseris sejak ada seri Nova keluar Jadi dia punya adjuster plus tetep ada headband kartin juga Yang pake metode kancing bukan pake velcro Jadi kalo mau ganti-ganti ini jauh lebih aman Dan biasanya kalo velcro itu lama-kelamaan jadi gak terlalu rekat gitu loh Desainnya kalo dibandingin sama artis series ini jauh lebih futuristis Lebih ada lekuk-lekukan Tapi jujur gua ngerasa ini wujudnya jauh lebih natural gitu loh Gak terlalu flat jadinya Untuk button fisik di earcup kanan ada power dan quick switch wireless Power button ini juga untuk multimedia control Sementara untuk quick switch wireless ini kita bisa pake untuk medain mode secara manual Dan untuk pairing juga Dan di earcup kanan juga ada port type C untuk kita bisa charge sama mode wired Di earcup kiri ada mute button dan ada volume wheel Microphone dia model yang retractable jadi bisa kita panjang pendekin Dan ada LED warna merah juga untuk indikator mute By default tanpa kita setting-setting Kalo misalnya kita ngomong di mikrofonnya kita bisa dengerin suara kita sendiri Jadi kayak live monitoring gitu Dan kalo mau dimati ini bisa di aplikasi yang nanti kita akan bahas Sekarang kita coba dengerin suara dari microphone clearcastnya dia Ini suara microphone clearcast 2.x headset steel series artist nova 5 wireless Panjang banget ya Ini gua set volume microphone di aplikasi ada di 12 Jadi dia tuh yang di set bukan gain tapi volumenya Jadi kalo misalnya gua turunin ke level 2 Dia akan ngebatasin di sekitaran minus 30 dB Kalo gua set di 12 dia bisa sampe 0 dB Ini kalo gua diem Saran gua sih makanya kayak gini ya Kalo terlalu deket sama mulut atau hidung Biasa kalo misalnya kita nafas itu akan masuk Jadi kayak gini lebih aman Untuk kualitas microphone dari headset gaming Jujur ini udah bagus ya Suara itu jelas ga mendem banget Vokalnya mantep Walaupun memang gua ngerasa ini kurang warm ya Suaranya terlalu bright Tapi ya gapapa Tetep jelas kalo misalnya kalian emang ga punya microphone lain Terus mau live streaming Pake headset ini menurut gua udah cukup banget sih Karena dia ga auto mute kalo misalnya kita masukin si microphonenya Jadi ini masih kerekam ya suara gua Dan ini posisi kalo gua masukin micnya Harusnya sih suaranya jadi ga terlalu jelas kayak tadi ya Dan ini kalo posisinya gua mute Untuk earpad bahannya fabric Mereka kasih nama Airwave Ear Cushion Tentu gua lebih favorit bahan kayak gini dibanding kulit sintetis Ga gerah Tebelnya pas Nyaman kena kulit Untuk soal isolasi Ga terlalu yang open banget Karena di bagian dalamnya mereka tetep kasih bahan kulit Jadi suaranya itu ga gampang bocor ya Silanya juga aman di bentuk kepala gua Ga ada celah Jadi ya ini nyaman Cuma satu kendala sih yang gua temuin sama bahan earpad ini Ga tau kenapa ini mungkin kejadian di gua doang Jadi si bahannya ini Kayak berdecikitan gitu sama bahan gua punya kacamata ya Kayak balon digesekin Ada bunyi kreket 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 gitu Cuma ada di sebelah kiri doang Dan itu menurut gua cukup ganggu Ya semoga ini cuma di awal-awal aja Karena ya mungkin bahannya masih baru masih keset Nanti mungkin akan gua update Soal aplikasi Artis Nova 5 Wireless ini Jadi headset gaming pertama yang punya dedicated mobile app Ada di Android dan iOS juga Di mobile app ini kita bisa pilih preset EQ yang udah disediain Ada 90 lebih profile game ya Untuk di Artis Nova 5 ini Jadi kita bisa nyesuaiin equalizer yang disediain sama si headsetnya Dengan karakter suara yang dibutuhin sama gamenya tersebut Di aplikasi juga kita bisa adjust volume microphone Ada sight tone juga yang tadi gua bilang By default itu kita kalo misalnya pake mikrofonnya Kita bisa dengerin suara kita sendiri jadi kayak monitoring gitu Dan ini kita bisa matiin Tinggal kita slide aja ke off untuk di sight tonenya Bisa atur brightness LED mute juga yang warna merah di mikrofon ini Biar ga terlalu silau atau bahkan kita bisa matiin aja fungsinya Dan terakhir ada auto limiter volume speaker Jadi kalo kita main game yang heboh gitu Dia akan nyesuaiin otomatis Biar ga terlalu berisik ke kuping kita Tapi gua pribadi sih ga pake ya Jadi gua offin aja Nah yang paling menarik dari mobile app ini Walaupun mobile app ini kita hubungin ke headsetnya itu via bluetooth Kita tetep bisa atur yang donglenya juga Jadi kalo misalnya kita udah koneksiin si headset ini ke PC via dongle Dan ke HP via bluetooth Dan kita main gamenya itu di PC via dongle Kita tetep bisa atur kayak equalizer yang tadi Volume microphone itu dari aplikasi handphone So kalo misalnya kalian itu main konsol Kayak ini support kan PS5 ya Dia tetep bisa pake profile yang udah kita pilih di aplikasi mobilenya dia Walaupun kita main di konsol via donglenya Ngerti ga? Jadi tentu ini akan kepake banget buat kalian user konsol PS5 atau di Xbox ya Kalo di PC sih ga terlalu ngaruh ya mobile appnya Karena kita bisa installin yang SteelSeries GG itu loh GG GG Jadi kita bisa koneksiin si artis Nova 5 Pro ini Kedua aplikasi sekaligus Bisa ke PC yang pake SteelSeries GG Dan bisa ke handphone juga yang pake mobile app itu Dan justru di PC itu jauh lebih lengkap Karena kita bisa manfaatin yang sonar softwarenya dia Kita bisa aktifin spatial audio Dan kalian bisa coba untuk ubah arah suara ya Di situ cuma gue pribadi sih ga pake spatial audionya dia Karena gue ngerasa untuk di frekuensi rendahnya Kayak di sub bassnya itu agak sedikit hilang Jadi kalo misalnya untuk nikmatin suara yang menyeluruh Gue sih ga pake spatial audionya Cuma emang spatial audio ini bikin untuk image suara itu jauh lebih wide ya Jadi ga cuma di center doang Mau lebar juga bisa Dan untuk soundstage juga kita bisa bikin dia tuh jadi lebih megah gitu loh Cuma apakah spatial audio ini bisa ngaruh ke detail arah suara Kalo kita lagi main game Ya tentu kalo misalnya kita ubah si arah suaranya itu Ya bisa ngaruh sih Jadi menurut gue sih kalo misalnya untuk main game kompetitif Spatial audio ini ga perlu diaktifin ya Karena by default dia tuh udah detail suaranya dari kanan kiri depan belakang Dan serong tuh udah kedengeran banget kok Di SteelSeries GG ini kita juga bisa atur custom EQ Nah ini bedanya dibanding yang mobile app tadi Kalo mobile app itu kita cuma pilih profile udah mereka kasih aja Sementara kalo di PC itu kita bisa custom EQ Ada 10 band pengaturan Dari sub bass sampe treble nya itu bisa kita ubah Dan yang menariknya ketika kita punya custom preset nya Itu akan otomatis kebaca juga di mobile app nya Jadi dia ekosistemnya tuh bagus ya Kita bisa taruh preset preset itu udah kita bikin Dan kita bisa pilih lagi lewat si mobile app Untuk compatibility headset ini tuh ada 3 varian sebetulnya Dia ada yang 5 biasa yang gue punya ini Ada yang 5X sama yang 5P Untuk yang 5 biasa yang gue punya ini Sebenernya difokusin itu lebih ke user PC sama user mobile Tapi bisa support juga ke PS5 dan PS4 Tapi ga support Xbox Xbox Series S Gue coba sih ga bisa ya Nah untuk yang 5P itu difokusin untuk player PlayStation Jadi dia bisa support PS5, PS4 Tapi tetep bisa support PC sama bisa support mobile juga Jadi kayak sebenernya yang seri P sama yang seri BSC sih Sama ya cuma beda warna biru aja yang gue liat Nah yang paling beda itu yang seri 5X Justru yang 5X ini tuh lebih complete gitu Compatibility nya Dia udah bisa Xbox Xbox Series S tuh bisa Ke PC bisa Ke mobile bisa Dan tetep bisa ke PS juga gitu Jadi ini menurut gue yang paling oke sih Apalagi kalo misalnya kalian itu user Xbox Cuma dari ketiga varian itu yang beda ada di warnanya aja Warna biru untuk yang 5P Warna yang natural itu ada di yang seri biasa Dan warna hijau itu ada di 5X Dan kalo gue liat dongle nya 5X juga dia sedikit lebih lebar gitu Dan mungkin itu yang jadi pembeda Kenapa bisa support sama Xbox Series S dan X Dan jujur Xbox tuh susah loh untuk nyari Veriferal yang support Dan setau gue kalo misalnya kita beli yang 5X Kita dapet free game pass selama sebulan Lanjut untuk sound quality bawaan dari headset ini Di preset flat nya dia Kalo kita liat di equalizer nya Ini jauh banget dari karakter headset gaming Yang biasanya itu boomy Bass nya tebel Deep Ini bener bener flat sesuai sama Nama preset nya dia Tapi justru gue suka karena Jadinya natural Sub bass nya tetep berasa Bass nya juga tetep berasa Tapi bukan yang tebel banget Respon bass nya juga cepet Mid nya ini enak Vokalnya jelas Dan untuk treble juga ini gak tajam sama sekali Jadi menurut gue justru ini suaranya tuh Bener balance banget Untuk sebuah headset gaming Tapi ya kalo misalnya kalian mau ubah Juga gampang aja tinggal ke custom EQ di aplikasinya Untuk gue pribadi sih Gue cuma tambahin sedikit bass nya aja Biar gak terlalu flat ya di kuping gue Dan ini jauh lebih nyaman sih Kualitasnya ini oke banget Detail suara sangat jelas Dan untuk main game fps kompetitif Gue bisa bilang ini bagus banget Ara suaranya bagus Detail step nya kedengeran Dan untuk separasi juga ini aman banget Untuk kualitas koneksi disini aman banget Selama gue pake dongle Gak kerasa ada delay sama sekali Dan gak ada interference sama yang lain juga Padahal gue pake mouse dongle juga Tapi ini aman aja Untuk bluetooth gue ngerasa ada delay tetep ya Walaupun dia pake 5.3 Tapi bukan berarti dia no delay sama sekali Jadi kalo misalnya untuk main game kompetitif Gue saranin ke kalian pake yang dongle aja Untuk baterai SteelSeries di headsetnya dia ini Klaim bisa sampe 60 jam untuk pake koneksi bluetooth Dan 50 jam pake koneksi dongle Gue pake udah 4 harian ya Dan ini masih di 40an persen lah sekarang Jujur ini headset yang banyak banget fiturnya Gue pribadi impress sama aplikasinya dia Bisa sinkron ke 2 platform aplikasi yang berbeda HP sama di PC Secara real time dan sinkron Keduanya seamless banget Dan untuk kalian yang punya kebutuhan Multi platform Kayak mau main di konsol Main di mobile Main di PC Ini sangat bisa ter provide dengan baik Sama headset ini Kita dikasih 3 koneksi Kita dikasih 3 varian 5, 5P sama 5X Untuk kebutuhan kalian yang beda-beda Tapi dengan harga yang sama Tapi kenapa gak dijadiin satu aja Kayak yaudah pake 5X aja gitu Highly recommend kalo misalnya kalian Emang lagi cari headset gaming Untuk jangka panjang Jujur gue selama pake SteelSeries itu Gak pernah ada yang gak awet Awet semuanya 3 tahun, 4 tahun itu masih aman Paling yang harus ganti itu Ada di bagian headband aja sih ya Dan headband juga dijual terpisah sama dia Dan kayaknya ini cenderung lebih awet Karena bukan velcro Paling disini agak sedikit kendor aja Tapi gak usah worry Karena dia udah ada adjusternya Jadi ya segitu aja Untuk video kali ini Thank you banget udah nonton Kalo suka boleh like, share, dan subscribe Waktu sampai jumpa di video saya Terima kasih Bersi Terima kasih.